7 Bulan Menikah Zaschia Gotik Melahirkan Anak Pertama Berengdut Zaschia Gotik telah melahirkan anak pertamanya pada Sabtu 7 November 2020 kemarin atau selang 7 bulan setelah pernikahannya dengan Sirajudin Mahmud Sabang Disakan secara agama pada akhir April lalu. Kabar bahagia ini dibagikan melalui postingan sang suami di akun Instagramnya. Alhamdulillah, welcome to the world, my love. Tulis Sirajudin Mahmud Sabang dikutip dari Tagar pada Senin 9 November 2020. Setelahnya, Sirajudin sempat membagikan video pendek momen Zaschia Gotik dan anaknya saat tengah melakukan inisiasi menyusui Dini melalui Instastory-nya. Meski dihapus telah beberapa lama, video tersebut diunggah ulang oleh salah satu akun gosip di Instagram dan beredar ruas. Belakangan, Sirajudin Mahmud Sabang yang telah memiliki anak dari pernikahan pertamanya itu kembali mengunggah Instastory berisi informasi mengenai kelahiran bayi barunya tersebut. Pengusaha muda tersebut mengatakan bahwa anaknya keduanya lahir prematur, namun dalam kondisi ibu dan bayi yang sehat. Telah lahir anak kedua kami pada tanggal 7 November pukul 15 lebih 15 waktu Indonesia Barat. Prematur, namun lahir secara normal dan sehat walafiat, amin, kata dia. Hingga kini, baik Zaschia maupun Sirajudin belum mengeluarkan pernyataan apapun mengenai kelahiran anggota baru di keluarga mereka. Informasi mengenai nama dan jenis kelamin bayi tersebut juga belum diketahui informasinya. Zaschia Kodik resmi dipersunting seorang pengusaha bernama Sirajudin Mahmud dalam sebuah akad pernikahan yang dilakukan secara seri pada Rabu 22 April 2020 lalu. Saat itu, pernikahan digelar secara agama dan tanpa penghulu lantaran adanya pemberlakuan pembatasan sosial bersengal besar oleh pemerintah terkait COVID-19. Kala itu, pemberlakuan kebijakan PSBB membuat pasangan tersebut belum bisa menyerahkan berkas-berkas persyaratan administrasi ke KUA agar diakui di catatan sipil dan kependudukan. Pernikahan pasangan Zaschia Kodik dan Sirajudin Mahmud akhirnya resmi masuk dalam catatan sipil KUA pada 1 Juni 2020 lalu. Saat itu, mantan kekasih Vicky Prasetyo ini digabarkan tengah mengandung anak pertamanya dengan usia kandungan 2 minggu.